Deddy Miswar, pria kelahiran tanggal 5 Maret tahun 1955 ini adalah seorang aktor, sutradara dan politikus Indonesia. Haji Deddy Miswar merupakan keturunan Belanda Betawi dan Bugis Sulawesi Selatan. Deddy Miswar, pada periode tahun 2006-2009 pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pertimbangan Perfilman Nasional. Deddy Miswar juga merupakan ayah dari Senandung Nacita yang merupakan pembawa acara, pemeran dan penyiar berita Indonesia. Lantas, bagaimana karir Haji Deddy Miswar di dunia perfilman Indonesia dan bagaimana kehidupan pribadinya? Tapi sebelum kita lanjut videonya jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel ini juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Deddy Miswar, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret tahun 1955. Ayahnya bernama Haji Adrian Andres adalah keturunan Belanda Betawi, sedangkan ibunya bernama Sun Nah keturunan suku Bugis Betawi. Namun baru-baru ini diketahui, pemain film sekaligus aktor senior Deddy Miswar dalam kunjungannya ke Kabupaten Bulukumba adalah setelah menemukan silsila keluarganya yang ternyata berasal dari Bumi Panrita Lopi, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Haji Deddy Miswar mempunyai garis keturunan dari Karaeng Lembang Kajang, yang memerintah sejak tahun 1759 hingga tahun 1789. Garis keturunan Deddy Miswar ke Karaeng Lembang Kajang datang dari tarikan silsila garis keturunan sang nenek, ibu dari ayahnya, Haji Adrian Andres Vetberg, yang bernama Dewi Deng Matene. Dewi Deng Matene, dinikahi oleh Vetberg yang merupakan orang Belanda saat mengikuti pendidikan di Jakarta, ayah Dewi Deng Matene bernama Samaila Deng Mang Itung. Dia merupakan keturunan dari Karaeng Jaru Deng Matinri Malong Deng Makanang yang merupakan salah satu Karaeng Apaari Lembang yang merupakan keturunan Karaeng Kajang. Pada saat kunjungannya ke Kabupaten Bulukumba, Deddy Miswar diberi gelar kebangsawanan suku adat Kajang. Selain itu, Deddy Miswar juga melakukan ziarah ke makam leluhurnya yang merupakan Karaeng Kajang. Orang tua Deddy Miswar menikah pada tahun 1948 dan dikaruniai tujuh orang anak, satu di antaranya meninggal secara prematur. Deddy Miswar adalah anak keempat dari enam bersaudara yang masih hidup. Masa kecil Deddy Miswar hidup di tengah-tengah masyarakat etnis Betawi yang bernuansa religius. Setiap hari dirinya selalu mengikuti kegiatan mengaji di sebuah surau yang tenang dan sejuk. Hal itulah yang mengilhami dirinya membuat beberapa film bernuansa religi dengan segala kesederhanaannya. Bakat akting Deddy Miswar sudah terlihat sejak kecil. Tetapi hal tersebut semakin terlihat ketika dirinya sudah dewasa. Kepandaian Deddy Miswar dalam dunia seni peran tak terlepas dari peran ibunya yang berlatar belakang seni dan pernah menjadi pemimpin sebuah sanggar seni Betawi. Deddy Miswar sempat menempuh pendidikan asisten apotekar dan menempuh pendidikan di LPKJ atau disebut Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta yang sekarang bernama Institut Kesenian Jakarta. Pada awal karirnya, Deddy Miswar sempat bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Deddy Miswar hanya sempat bertahan selama dua tahun bekerja sebelum akhirnya mengundurkan diri. Dunia seni peran ternyata lebih menggoda dirinya untuk berkreasi ketimbang harus bekerja secara formal di kantoran. Deddy Miswar lebih memilih mengasah bakatnya dalam dunia seni peran dengan bergabung di Teater Remaja Jakarta sejak tahun 1973. Dalam dunia perfilman, Deddy Miswar memulai karir dari usia 19 tahun, Deddy Miswar memulai debutnya dalam film Gaun Pengantin yang rilis pada tahun 1974. Kemudian perannya dalam film Naga Bonar yang dirilis tahun 1987, meroketkan nama Deddy Miswar di dunia film Indonesia. Dalam film tersebut, Deddy Miswar berperan sebagai Jenderal Naga Bonar. Film ini kemudian dibuatkan sekuel Naga Bonar jadi dua, pada tahun 2007. Seiring dengan perjalanan waktu, pilihan hidupnya ternyata sangat tepat. Karirnya dalam dunia sinematografi semakin melesat. Penghargaan demi penghargaan terus diraihnya sebagai bukti keberadaannya dalam bidang yang digelutinya tersebut. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya empat piala citra sekaligus pada festival film Indonesia pada tahun 1986 dan tahun 1987. Beberapa penghargaannya tersebut diantaranya adalah, sebagai pemeran utama pria terbaik FFI 1986 dalam film Ari Hanggara, pemeran pembantu pria terbaik FFI 1986 dalam film Opera Jakarta 1986, pemeran utama pria terbaik FFI 1987 dalam film Naga Bonar, dan pemeran pemeran pembantu pria terbaik FFI 1987 dalam film Ku Berikan Segalanya. Aktor Kawakan Berdarah Betawi ini juga pernah menjadi nominator dalam festival film Indonesia sebanyak sembilan kali, diantaranya. Yang pertama, film berjudul Bukan Impian Semusim, pada festival film Indonesia tahun 1982. Yang kedua, film berjudul Sunan Kalijaga, pada festival film Indonesia tahun 1984. Yang ketiga, film berjudul Saat-saat Kau Berbaring Di Dadaku, pada festival film Indonesia tahun 1985. Yang keempat, film berjudul Kerikil-Kerikil Tajam, pada festival film Indonesia tahun 1985. Yang kelima, film berjudul Kejarlah Daku Kau Kutangkap, pada festival film Indonesia tahun 1986. Yang keenam, film berjudul Ayahku, pada festival film Indonesia tahun 1988. Yang ketujuh, film berjudul Putihnya Duka, Kelabunya Bahagia, pada festival film Indonesia tahun 1989. Yang ke-delapan, film berjudul Dua Dari Tiga Lelaki, pada festival film Indonesia tahun 1990. Dan yang kesembilan, film berjudul Jangan Renggut Cintaku, pada festival film Indonesia tahun 1990. Sejak tahun 1997, Deddy Miswar mendirikan rumah produksinya sendiri, bernama PT. Demi Gisela Citra Sinema. Dengan produksi pertama serial televisi berjudul Mat Angin, disusul kemudian dengan serial Ramadan berjudul Lorong Waktu yang berlangsung selama enam musim. Kemudian serial televisi berjudul Demi Masa. Kemudian karya lain dari Deddy Miswar berjudul, Kiamat Sudah Dekat yang berupa film layar lebar dan serial televisi. Kemudian film berjudul Ketika, kemudian film berjudul Naga Bonar Jadi Dua, serial televisi berjudul Para Pencari Tuhan. Dan terakhir film berjudul Identitas yang meraih Piala Citra sebagai film terbaik di Festival Film Indonesia tahun 2009. Di semua judul film tersebut, Deddy Miswar bertindak selaku produser sekaligus aktor dan sutradaranya. Sinetron dan film produksi Citra Sinema dikenal konsisten mengandung muatan religi dan komedi. Meski beberapa judul bergenre drama, misalnya serial televisi berjudul Adillah yang tayang di RCTI, serial televisi berjudul Rindu Kucintamu, yang tayang di SCTV, dan serial televisi berjudul Gerbang Penantian yang tayang di Latifi. Adapun karir politik Deddy Miswar, pada tahun 2012, Deddy Miswar memutuskan terjun ke dalam dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat pada Pilkada Jawa Barat tahun 2013 mendampingi Gubernur Petahana, Ahmad Heriawan. Kedua pasangan ini mendapat dukungan dari beberapa partai besar yaitu PKS, P3, Hanura, dan PBB. Dari hasil quick count atau penghitungan cepat sejumlah lembaga survei, pasangan Heriawan dan Deddy Miswar dinyatakan menang satu putaran. Akhirnya, pada tanggal 3 Maret tahun 2013, pasangan Cagup dan Cawagup nomor 4 ini, ditetapkan menjadi pemenang pada pemilihan Gubernur Jawa Barat, dan memimpin Jawa Barat selama periode 2013 sampai 2018. Pasangan ini meraih 6.515.313 suara, atau sekitar 32 persen dari suara sah dari 26 kabupaten kota di Jawa Barat. Pada tanggal 13 Juni tahun 2013, Deddy Miswar resmi menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat periode tahun 2013 sampai tahun 2018. Ia dilantik di Gedung Merdeka Bandung, bersama Gubernur Jawa Barat terpilih, Ahmad Heriawan. Setelah menyelesaikan satu periode masa jabatannya, Deddy Miswar kemudian maju sebagai calon Gubernur pada Pilkada Jawa Barat tahun 2018. Pada pencalonan ini, Deddy Miswar berpasangan dengan Deddy Mulyadi dari Partai Golkar, duet Deddy Miswar dan Deddy Mulyadi diusung Partai Demokrat dan Partai Golkar. Total kursi koalisi parpol ini berjumlah 29 kursi, atau sudah mencukupi persyaratan calon sebanyak 20 kursi. Dari hasil hitung cepat dan hitung resmi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, pasangan Deddy Miswar dan Deddy Mulyadi menempati urutan ketiga dengan presentase 25,7 persen suara. Pasca pemilihan umum tahun 2019, Deddy Miswar mengundurkan diri sebagai kader Partai Demokrat, lalu kemudian bergabung ke Partai Golora Indonesia bentukan mantan Presiden PKS Anies Mata dan Fahri Hamzah. Di Partai Golora Indonesia, Deddy Miswar didapuk sebagai ketua bidang seni dan budaya. Adapun kehidupan pribadi Deddy Miswar, diketahui, Deddy Miswar menikah dengan Raden Giselawati Wiranegara, pada tanggal 13 Agustus tahun 1986. Dari hasil pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai seorang putri bernama Senandung Nachita, yang pernah terpilih sebagai pasangan abang none Jakarta tahun 2009, yang kemudian berprofesi sebagai penyiar berita di salah satu stasiun televisi nasional, dan seorang putra bernama Zulfikar Rakita Dewa, yang merupakan seorang perwira TNI Angkatan Darat. Kehidupan Deddy Miswar lebih jauh lagi sangat jarang diketahui publik, karena Deddy Miswar sendiri sangat jarang dan hampir tidak pernah diterpa isu dan gosip miring. Itulah tadi, kisah singkat tentang kehidupan seorang aktor, sutradara sekaligus produser film Indonesia yang masih terus berkarya sampai hari ini. Demikian untuk video kali ini dan terima kasih telah menyaksikan channel ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar menambah hasana keilmuan kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya.